Halo, saya Jopi dari Fingerprint. Saat ini saya lagi berada di studio saya sendiri. Dan di video ini kita akan membahas drum rig round down apa saja yang saya pakai pada saat recording dan pada saat live manggung. Oke. Oke, untuk pertama kita akan membahas drum setup yang sering saya gunakan. Nah, untuk live atau manggung, saya selalu menggunakan 3 piece drum set yaitu Tom 1, Kick, dan Floor. Nah, untuk di album Determinasi, saya menggunakan 4 piece drum set. Pertama, Tom 1, Tom 2, Kick, dan Floor. Karena kebutuhan dari lagu sendiri. Oke, di sini kita bahas tentang snare apa saja yang saya pakai. Nah, untuk snare saya ada menggunakan 2 jenis snare. Pertama, yang steel dan yang kayu. Khusus untuk yang steel itu saya gunakan pertama starphonic steel. Ini ukurannya 14 x 6,5 inci. Ini sering saya gunakan untuk manggung-manggung di outdoor dan untuk recording juga. Karena dia, karena attack-nya yang cukup besar dan rada pitchy. Jadi, sepertinya pas untuk kebutuhan sound di outdoor. Dan untuk khusus yang indoor, saya sering menggunakan yang ini. Ini Tama SLP G-Maple 13 x 7 inci. Ini play-nya cukup tebal, jadi sound-nya lebih warm. Jadi, kalau main di indoor itu tidak terlalu berlebihan sih sound-nya. Sudah lebih cukup bimbang menggunakan yang ini. Oke, selanjutnya kita bahas di bagian cymbals. Di sini saya biasanya pakai 3 crash cymbals, 2 china, 3 cymbal effect, dan 1 ride. Nah, yang pertama kita bahas itu di bagian crash cymbals. Di sini saya pakai Sabian Legacy 18 inch. Kenapa saya pakai ini? Ini sustain-nya tidak terlalu panjang. Terus, dia sound-nya itu dark dan tracy. Jadi, untuk accent itu lebih bagus sih. Saya rasa sih lebih suka sound yang ini. Kalau dipakai ini, yang simpat belah kiri. Nah, untuk yang ini saya pakai Nebule Singobarong Crash 21. Nah, ini saya pakai ini biar bisa dipakai untuk crash ride. Karena di fingerprint itu lebih banyak nge-drive-nya di cymbal sih. Di cymbal sama di hi-hat. Jadi, ini saya rasa cukup oke sih kalau dipakai untuk nge-drive. Nah, yang satu lagi itu saya pakai Manel Bison Trash Crest 18 inch. Nah, ini kenapa ditaruh di paling ujung? Karena dia untuk aksen juga. Dan kadang-kadang saya jadiin untuk mengganti China Cymbal. Karena suaranya lebih trashy. Selanjutnya, untuk China Cymbal. Saya pakai dua China Cymbal. Nah, yang di sebelah kiri ini saya pakai Manel Bison 18 inch. Kenapa saya pakai ini? Karena ini sustain-nya cukup pendek. Jadi, cocok untuk aksen. Dan yang satu lagi di sebelah kanan ini saya pakai Sabian Holy China yang 19 inch. Nah, ini sustain-nya cukup panjang. Jadi, cocok untuk nge-drive. Karena makanya saya sering letakkinnya di atas si crash ride ini. Karena kadang sesuai kebutuhan lagu di fingerprint. Karena lebih banyak nge-drive-nya. Saya letakkin ini di sini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang cymbal efek yang saya gunakan. Untuk pertama itu saya pakai Manel HCS Bell 8 inci. Dan Manel Classic 8 inci. Kenapa saya pakai dua bell? Karena kebutuhan di fingerprint juga. Karena ini saya nggak ada pakai ride murni khusus di manggung itu sama fingerprint. Jadi, khusus untuk aksen di cymbal itu saya pakai dua bell. Kiri dan kanan. Dan satu lagi saya ada pakai Sabian Low Max Text. Nah, ini kegunaannya sih lebih ke aksen aja. Selanjutnya untuk hi-hat yang saya gunakan itu ya adalah Manel by Zen Sand Hat 14 inci. Ini signaturnya Benny Grab. Kenapa saya pakai hi-hat ini? Karena dia walaupun 14 inci. Karakternya itu lebih warm dan tidak berisik. Nah, yang terakhir khusus di album Determinasi. Saya menggunakan satu cymbal ini yaitu Jillian Z Custom Mega Bell Ride 21 inci. Ini cukup berat cymbal ya sebenarnya. Karena dia bell-nya itu berbeda sendiri sih. Dan ini benar-benar tebal. Kalau saya tidak salah sih Z Custom ini udah nggak ada lagi lanjutan produksinya ya. Jadi, ini memang cukup spesial sih simpatnya sama saya. Dan di album Determinasi itu saya banyak juga menggunakan ride ini. Oke, selanjutnya untuk hardware. Nah, saya pakai pertama Speedcobra Twin Pedal. Kenapa saya pakai Speedcobra? Pertama, khusus pedal yang longboard. Speedcobra itu yang paling enak sih pedalnya itu. Terus di bawah ini ada coil-nya. Jadi, lebih fast response kalau diinjak. Nah, ini tensionnya sih kalau saya lebih ke... nggak terlalu ketat. Saya lebih suka beaternya itu lebih dekat ke bass drum ya. Oke, selanjutnya di bagian elektronik dan hardware. Di sini saya pakai drum trigger yang khusus untuk kick yaitu Yamaha DT50K seperti ini. Nah, ini saya nempelnya itu di bagian atas bass drum. seperti ini. Kenapa diletakkan sini? Karena dari jarak dari biter itu ini yang paling terdekat sih. Jadi, sinyalnya lebih cepat menangkapnya. dan selanjutnya untuk modul saya pakai Yamaha DTX drum yang seri DTX 700. Nah, untuk presetnya itu saya menggunakan yang preset pabrikan yaitu preset nomor 5 kalau yang lain tahu itu preset funkit. Kenapa saya pakai preset pabrikan? Karena di sini dia membaca sinyal masuk itu lebih natural sih. jadi saya injak pelan dan kuat itu dia lebih lebih fleksibel dan lebih natural kedengerannya. Untuk channel outnya itu saya menggunakan line yang mono dan ini kabelnya diteruskan ke kabel mic input kadang saya cinta satu channel khusus atau ada satu channel yang tidak terpakai saya gunakan itu nah ini soundnya ini lebih ke layer aja saya tetap mengutamakan sound bass drum asli jadi soundnya itu lebih natural dan tidak terdengar robotik sekali nah ini nah ini ini lebih ke punchnya aja biar lebih jelas dikitnya dan saya cuma pakai trigger itu dikit doang oke terakhir kita bahas tentang mic apa aja yang saya gunakan ketika live atau recording nah di sini saya pakai audix yang fusion 6 series jadi fusion 6 itu ada 2 mic untuk tom yaitu audix f10 1 untuk kick yaitu audix f12 dan 2 overhead f15 untuk kiri dan kanan nah khusus untuk yang snare saya pakenya itu sure sm57 untuk di bagian top sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke itu tadi rig rundown drum saya di fingerprint mulai dari drum set snare cymbals hardware dan elektronik mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dan kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan komen di kolom komentar terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai jumpa di tanggung berikutnya masa yang ku rindukan dan dan di kolom komentar